Bab 6. Anggaran Produksi A. Definisi Anggaran Produksi Secara teoritis, anggaran produksi merupakan bentuk anggaran yang digunakan untuk merencanakan, mengkoordinir, dan mengevaluasi proses produksi yang harus dijalankan oleh perusahaan. Anggaran Produksi dapat digunakan sebagai panduan seberapa besar yang harus diproduksi oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan dan target penjualan yang sudah direncanakan oleh perusahaan. Selain itu, sebagai bahan penunjang penyusunan anggaran produksi terkait dengan rencana-rencana proses produksi yang akan dilakukan oleh perusahaan. Rencana-rencana pada bagian produksi diantaranya, ketersediaan sumber daya, jumlah produksi, penataan mesin produksi, investasi terkait produksi, proyeksi pengembangan produksi, biaya-biaya proses produksi, dan penjatualan produksi. B. Tujuan anggaran produksi 1. Sebagai pedoman ketersediaan barang jadi sesuai dengan target rencana penjualan perusahaan, sehingga tidak terjadi kekurangan produksi maupun kelebihan produksi. 2. Penunjang rencana penjualan 3. Pengoptimalan biaya produksi melalui pemaksimalan proses-proses produksi yang dijalankan perusahaan. C. Komponen anggaran produksi Kompleksitas proses produksi yang dilakukan oleh perusahaan menyebabkan perencanaan anggaran produksi harus mencakup hal-hal sebagai berikut. 1. Total produksi yang harus dilakukan 2. Terkait dengan kebijakan persediaan, dengan menentukan berapa yang harus disediakan untuk diproduksi, berapa yang masih dalam proses produksi, dan berapa biaya penyimpanan persediaan. 3. Kebijakan tentang kemampuan produksi optimal perusahaan 4. Fasilitas produksi yang memadai 5. Kecukupan bahan baku produksi 6. Kecukupan ketersediaan tenaga kerja 7. Waktu proses produksi 8. Jumplah produksi yang memberikan dampak ekonomis D. Faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran produksi Sebagai penunjang keberhasilan proses produksi, sekaligus penunjang terlaksananya perencanaan penjualan perusahaan, maka terdapat beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam penyusunan anggaran produksi. Faktor-faktor tersebut diantaranya 1. Rencana penjualan perusahaan yang akan dilakukan baik terkait dengan jenis barang atau jasa maupun kuantitas barang atau jasa tersebut 2. Kemampuan optimal produksi yang bisa dipenuhi oleh perusahaan terutama terkait dengan kemampuan perusahaan dalam menyediakan sumber daya 3. Ketersediaan sumber daya manusia atau tenaga kerja 4. Kebijakan perusahaan terkait dengan kebijakan persediaan dan kebijakan produksi E. Menyusun anggaran produksi Dalam penyusunan anggaran produksi, langkah-langkah yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut 1. Tahap perencanaan Dalam tahapan perencanaan, penyusunan anggaran produksi meliputi hal-hal sebagai berikut A. Penentuan periode waktu sebagai dasar penyusunan jadwal bagian produksi B. Penentuan jenis dan kuantitas barang yang harus tersedia atau dihasilkan dari proses produksi 2. Tahap pelaksanaan Dalam tahap pelaksanaan penyusunan anggaran produksi, hal-hal yang harus dilakukan adalah A. Penentuan waktu produksi atau kapan produksi akan dilakukan B. Menentukan di mana produksi tersebut akan dilakukan C. Menentukan langkah-langkah proses produksi D. Menyusun standar operasional proses produksi termasuk di dalamnya penggunaan fasilitas produksi agar tercipta efisiensi produksi Bab 6 selesai